Gak sia-sia belajar resepnya dari temen yang udah sukses buka usaha toko kue Walaupun pesenan tiap harinya gak banyak tapi alhamdulillah ada aja ya bun Jujur buat baking pemula seperti aku bisa jualan seperti ini aja tuh udah happy banget Nah biar bunda-bunda bisa jualan juga di rumah aku spill resepnya ya Pertama aku siapkan 250 gram tepung terigu Kita pakai yang biasa aja yang curah di warung-warung Ini kita ayah karena biasanya tepungnya itu lembab Kemudian siapkan 1 bungkus susu bubuk Lalu 2 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh baking soda Kalau udah semua bahan kering ini bisa kita aduk rata Kita aduk menggunakan spatula set dari Idealife Ini kita aduk rata aja seperti ini bun Setelah selesai bisa disisihkan dulu Kemudian bahan berikutnya yaitu pisang 200 gram yang udah mateng banget Kira-kira kalau gak ada timbangan bisa pakai 3 pisang Nah setelah itu ini dihaluskan aja seperti ini Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir Dan juga 2 butir telur Ini tinggal kita aduk rata aja sampai gulanya itu bener-bener larut ya bun Seperti ini Lalu bahan berikutnya tambahkan 115 ml susu cair Dan juga 115 ml minyak goreng Tambahkan 1 sendok teh air lemon Kalau tidak ada air lemon bisa diganti dengan vanili cair atau vanili bubuk Lalu ini tinggal diaduk rata Setelah tercampur rata bisa ditambahkan ke adonan kering tadi Nah setelah itu tinggal diaduk-aduk aja seperti ini Sampai benar-benar tercampur rata semua bahannya ya bun Kalau udah bisa disisihkan dulu Lanjut kita siapkan loyang Ini loyangnya olesi dengan margarin tipis-tipis Lalu taburi dengan tepung terigu sampai rata kurang lebih seperti ini Kalau udah tinggal kita tuang adonannya ke dalam loyangnya Untuk toppingnya aku menggunakan kismis dan juga potongan pisang Sebenernya toppingnya bisa sesuai selera aja ya bun Sesuai yang ada di rumah Nah ini udah siap untuk di oven Jangan lupa ovennya untuk dipanaskan sebelumnya Ini akan aku oven selama 60 menit api atas bawah suhu 180 Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Baking kali ini aku ditemani dengan oven Idealife Yang memiliki kapasitas besar yaitu 33 liter Kalau udah matang bolunya bisa dicek kematangannya Nah ini udah matang bisa dikeluarkan dari cetakannya Tunggu dingin dulu baru bisa dipotong-potong Bunda bisa potong bolunya sesuai selera Misalnya mau jadi 20 piece atau 15 potong Bisa disesuaikan aja ya bun Untuk hasil bolunya itu lembut banget seperti ini Super moist Ini karena belum terlalu dingin Nanti tambah dingin itu biasanya Lebih lembut dan lebih moist Buat ide jualan biasanya bisa dikemas Menggunakan plastik OPP Dan ditambah stiker seperti ini Dan setelah aku potong-potong Ini hasilnya 15 potong kue ya bun Jangan lupa resepnya dicoba di rumah ya bun Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya